Selamat siang Bapak dan Ibu, nasabah PT. Samuel Sekuritas Indonesia, kembali lagi bersama kami dalam webinar dengan bersama PT. Surya Semesta Internusa. Seperti yang kita tahu, tanggal 18 November mendatang, PT. SESIA akan melancarkan ground-breaking dari proyek peranyarnya yaitu Subang Smart Politan. Pada kesempatan kali ini, sudah hadir bersama kami, Presiden Direktur dari SESIA, Bapak Yohanes Surya Jaya, dan juga Ibu Erlim Budiman, yaitu Investor Nation dari SESIA. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, mungkin kita sebaiknya akan memulai acara untuk presentasi. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Yohanes. Terima kasih. Oke, nama saya Johana Surya Jaya, CEO dari PT. Surya Semesta Internusa TBK. Dan tadi seperti disebutkan, saya sama Ibu Erlim. Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih atas undangan untuk conference call dari Samuel Sekuritas. Terus, kedua, saya juga selamat siang, mengucapkan selamat siang, dan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu. Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, untuk dalam conference ini. Oke, mungkin kita mulai saja dengan presentasi daripada grup kita di 9 bulan pertama ini. Kita lihat bahwa PT. Surya Semesta Internusa TBK ini, di mana kita bisnisnya adalah konstruksi, properti development dan hospitality industry, itu kita jelas kena dampak yang sangat berat ya atas terjadinya pandemi gini. Oke, selagi menunggu untuk slide-nya keluar, kami juga untuk sekali lagi. Terima kasih ya, Jonny. Oh ya, Anda juga bersama kami, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga cepat naik sahamnya. Ya, pasar lagi bagus. Ya, itu adalah Ibu Miming Stiono, selaku founder dan owner dari Samuel Sekuritas Indonesia. Mungkin untuk beri sedikit, untuk para partisipan, Bapak dan Ibu, nasabah, semua, untuk mereka yang memiliki Q&A, nanti bisa ditaruh, dimasukkan input ke Q&A section. Setelah presentasi dilakukan, kami akan membacakannya 11.1. Oke. Oke, belum kelihatan. Belum kelihatan. Benciari, just pause. What happened? Oke, sorry nih about the technical glitch. Jadi, tadi saya mau bilang dulu sebagai prologue, bahwa kita yang PT Surya Semestai Tengusat TBK ini, yang bergerak di bidang property, construction, dan hospitality, jelas hit very hard ya, dengan keadaan pandemik yang terjadi di tahun 2020 ini. Yang dimulai, kita ingat semua sebenarnya sih udah mulai Januari, tapi Maret itu karena udah spread sampai ke Amerika dan Eropa, disitulah kita terjadi very disruption ya, very major disruption terhadap bisnis kita. Yang tadinya kita, kalau boleh dibilang, sangat, apa namanya, positif ya, terhadap kinerja kita di 2020. Seperti yang, kalau kita lihat sebelah kiri, slide-nya pre-pandemic ini. Kita tuh, end of last year, 2019, sebenarnya mentargetkan, contohnya penjualan lahan di industri, kawasan industri kita di Kerawang, sekitar 30 hektare. Dan revenue kita tuh diprojected, waktu itu 15 persen naik, dan net profit naik sampai 200 persen. Itu budget kita sebenarnya di 2020. Nah, di sini, apa yang terjadi setelah pandemik, yang tadinya kita hanya juga perkirakan, mestinya di second half dari 2020, sudah membaik, tapi ternyata kelihatannya akan jauh dari itu. Mungkin kita semua akan mengalami, apa, mengalami hal ini, sampai adanya vaksin ya, dan juga medikal, apa namanya, medikal, istilahnya, ya ada medikal yang bisa mengatasi ya, pandemik ini. Dan kami memperkirakan sekarang ini sih, seperti yang sudah, yang lain-lain itu akan terjadi di 2021 ya, mulai pertengahan 2021. Tadi saya mau cerita juga, jadi akibat dari pandemik ini, land sales kita, marketing sales, tahun ini cuma 8,7 hektare ya, rencananya. Terus revenue kita juga turun, diperkirakan ini estimasi kita, sampai akhir tahun akan turun sekitar 20 persen, dan net profit yang tadinya musinya naik, 200 persen, sekarang jadi turun 200 persen. Jadi kita akan mengalami losses ya, di consolidated financial kita. nanti bisa dilihat ya detailnya. Terus apa yang paling parah dari sektor di bisnis kita, nomor satu adalah hospitality, jelas, di mana kita harus waktu itu di akhir bulan Maret, kita menutup hotel-hotel kita, terutama yang di bintang lima ya, yang di Bali ada dua, di Jakarta. Sedangkan yang Batika, kita masih buka, tapi slow down bisnisnya. Terus kejadian berikutnya, yang juga signifikan adalah di properti kita, yang di mana industrial estate merupakan jagonya kita ya. Nah, industrial estate ini juga mengalami disruption di mana travel ini kan jadi sulit, jadi beberapa customer kita yang tadinya udah hot untuk inquiries, menunda karena mereka pada prinsipnya nggak bisa ke lokasi ya, nggak bisa visit bos-bosnya. Padahal ada market dari, even dari Eropa dan dari Cina, yang akibatnya tertunda ya, dengan adanya pandemi ini. Sedangkan di grup konstruksi, mungkin nanti kita bisa lihat juga, hanya dari total yang akhir tahun kita dapatkan. Itu kira-kira, dan even tahun ini juga, beberapa proyek yang kita dapatkan, hanya sebenarnya yang aktif itu kira-kira 70% dari proyek yang kita handle di konstruksi kita. Jadi yang 30% itu lebih kepada mereka hold ya, terhadap proyek-proyek yang mereka mau kerjakan. Next. Oke, ini detail breakdown daripada kinerja kita di 9 bulan. Kalau kita lihat tadi, revenue kita sebenarnya turun ya, sekitar 23% dari 2,7 triliun menjadi 2,1 triliun. Nah, ini penurunan tadi, seperti yang kita ungkapkan, 80 sebagian besar adalah hospitality segment. Ini kontribusinya ya. Jadi turun kontribusi hospitality dari 22% menjadi 8%, sedangkan konstruksi naik, of course, dari 69 ke 79, dan properti dari 9 ke 13% kontribusinya. Sedangkan kontribusi EBITDA, hospitality yang 2019 adalah 40%, sekarang jadi malah negatif 144% karena mengalami operasional losses ya. Terus konstruksi, kontribusinya melonjak, karena bisnisnya cukup stabil ya, menjadi 153%, dan properti sendiri juga lumayan karena masih ada recurring income dan adanya land sales yang kita bukukan di 9 bulan ini. Makanya EBITDA kontribusinya 90%. Nah, ini kinerja daripada naik turunnya revenue maupun EBITDA kita. Tadi revenue di 9 bulan adalah turun 23%, itu dari 2,7 triliun menjadi 2,1 triliun. Nah, kita prediksi akhir tahun ini outlooknya adalah mungkin even lebih jelek penurunannya adalah sekitar 30%. Nah, gross profit juga turun lebih signifikan dari Rp680 miliar menjadi Rp339 miliar, turun 50% kira-kira. Nah, EBITDA ini yang sangat suffered ya, a lot, di mana EBITDA turun 86, jadi lebih even worse ya, daripada revenue maupun gross profit, 86% dari Rp291 miliar menjadi Rp40 miliar di 9 bulan pertama. Dan akibatnya kita menghadapi losses of Rp198 miliar di 9 bulan 2020 ini. Oke, next. Nah, di sini kita lihat segmentasi daripada revenue kita. Tadi diungkapkan bahwa property ini ada masih mendingan, ada recurring, dan juga ada land sales yang kita bukukan ya, di 9 bulan compare to, di 9 bulan 2020 compare dengan 9 bulan 2019, makanya ada kenaikan sekitar 8% dari Rp258 miliar menjadi Rp279 miliar. Ini driven mainly karena membukukan land sales yang lebih tinggi di tahun 2020 ini. sedangkan konstruksi mengalami penurunan sekitar 12,5% dari Rp1,9 triliun menjadi Rp1,6 triliun. boleh dibilang masih cukup oke ya, melihat keadaan sekarang yang sangat buruk. Nah, hospitality ini mengalami penurunan 70%, 70,6% dari Rp600 miliar menjadi Rp178 miliar. Nah, ini terutama adalah 6 bulan karena kuartal pertama masih cukup rumayan, tapi dua kuartal berikutnya, kuartal 2 dan kuartal 3, kita mengalami okupansi dan penurunan revenue yang sangat tajam. Oke. Ini kalau dilihat dari year on year operating parameter kita, di mana di sini kita bisa lihat tadi revenue turun 23%, dan EBITDA turun dari Rp291 menjadi 40%, margin. Sedangkan gross profit margin kita turun dari 25% ke 16%, EBITDA margin dari 11% menjadi 2%, dan operating profit margin karena kita mengalami losses ya, minus Rp4 miliar dibandingkan dengan positif 2019 sebesar Rp217 miliar. Nah, net profit kita mengalami losses sebesar Rp198 miliar. Oke. Ini kalau dilihat dari balance sheet kita, kalau di sini kita bisa lihat total aset kita juga mengalami penurunan ya, sekitar 4%. Sedangkan cash di sini kalau kita lihat current asset sama, terutama di cash-nya sendiri kita bisa lihat quite depleted ya, karena mengalami cash flow deficit ya. dan juga kita juga masih terus ekspansi dan land acquisition di Subang. Maka dari itu cash turun dari Rp1,5 triliun menjadi Rp820 miliar untuk nine months 2020. Nah, di sini kalau kita lihat account receivable more or less a bit flat, karena proyeknya masih cukup jalannya. Tapi beruntung nggak membelun juga, karena payment-payment kita coba tagi ya dari customer kita. dan yang signifikan juga adalah kenaikan di real estate asset ya, di mana kita tahun 9 bulan di 2019 adalah Rp1,6 triliun, kita di 9 bulan 2020 menjadi Rp2,1 triliun. Aduh, ada kenaikan sekitar 30% ya, Rp500 miliar. Nah, ini akibat daripada proyek kita yang baru nanti dijelaskan adalah proyek Subang ini, land acquisition. Oke, sedangkan dari segi liability, juga current liability kita total Rp2 triliun, naik cukup signifikan sekitar 20-23%. sedangkan non-current liability sebenarnya turun ya, sekitar 30% lah, 25%. Itu mungkin karena debt profile kita, that's another thing yang nanti, mungkin kita bisa lihat next ya, debt profile kita, yang di mana banyak juga yang due di tahun 2021. Coba next. Ya, ini merupakan debt profile kita. Kita lihat total debt di 9 bulan 2020 adalah Rp1,95 triliun, naik sedikit dibandingkan dengan 2019 yang Rp1,8 triliun. Nah, ini Rp1,2 merupakan dalam bentuk rupiah dan Rp715 miliar dalam bentuk US dollar, tapi sudah fully swapped ya, jadi fully hedge. kita profilnya sendiri, bagaimana Erlin, kita tahun depan ini ada due kira-kira Rp400-an, lebih dari Rp4, kira-kira Rp600-an miliar lah ya, yang di mana kita lagi coba juga untuk cari jalan, antara lain adalah bond, bond kita ada due next year, kira-kira di bulan November, September, sebesar Rp390 miliar sendiri. Sisanya adalah dari bank ya, bank loan. Tapi kalau dilihat dari rasio-rasio, kayak current rasio kita masih cukup oke ya, melihat situasi yang sangat parah ini, yaitu 159,9 persen. Total liability to equity juga masih di bawah satu ya, 95 persen di sini kalau kita lihat. Dana liability to asset kira-kira 45 persen. Itu, oke. Oke, nah di sini kita akan mereview lebih detail lagi dari tiap-tiap sektor ya, what happened. Pertama-tama kita mulai dengan yang property division. Oke, seperti tadi yang saya sudah sebutkan, kita di property division, terutama di industrial estate, membukukan penjualan lahan lebih tinggi di 9 bulan 2020 daripada di 9 bulan 2019, yaitu dari Rp43 miliar menjadi Rp62 miliar. Nah, dari non-recurring-nya sendiri juga sebenarnya cukup bagus ya, di mana ada kenaikan hampir kira-kira 8 persen gitu. Dari Rp162 miliar menjadi Rp173 miliar ya. mengingat banyak juga factory-factory yang sebenarnya close ya, close down karena pandemik ini. Tapi mereka masih tetap lancar ya dalam pembayaran maintenance fee-nya sendiri, maintenance and service fee. Terus rental property, ya ini terutama mall kita maupun ofis yang ada di Surya Cipta, mall yang ada di kota ya, Glodok. Itu mengalami penurunan karena adanya kebanyakan itu karena service charge dan karena juga beberapa toko yang harus tutup ya waktu KSBB. dari Rp54 miliar menjadi Rp44 miliar, sehingga total masih cukup, masih naik ya. Dari Rp258 menjadi Rp279 miliar. Eh, ya, betul. Oke. Nah, di sini adalah marketing sales sama accounting sales dari industrial land kita, di mana 9 bulan pertama 2019 kita membutuhkan marketing sales dulu ya. Tahun lalu 16,7 hektare itu marketing sales di tahun lalu. Tapi tahun ini karena tadi yang seperti yang saya sebutkan, karena pandemik banyak penundaan, terutama customer-customer dari Cina ataupun dari Eropa yang kita tadinya sangat gigih untuk kecar ya, hanya 5,6 hektare. Nilainya itu tahun lalu adalah Rp286 miliar, tahun ini 5,6 hektare marketing sales itu nilainya Rp83 miliar. Nah, kalau di accounting sales-nya sendiri, kita membukukan penjualan land yang lebih tinggi, sedikit, di mana tahun lalu 2,5 hektare, dan tahun ini 3,3 hektare. Dengan value dari sales-nya adalah Rp40 miliar ya, Rp3,3 hektare harga turun sedikit dalam hal ini. Oke, next. Ya, ini mungkin seperti yang kalian ketahui bahwa klien-klien kita adalah multinational clients di Kerawang ya, dan sisa land bank yang ada, kita kira di 30 September 2020 adalah sebesar 112 hektare. Ini industrial land bank ya. Di samping itu kita masih memiliki sekitar 22 hektare ya, komersial land bank di Kerawang ini. Dan sebenarnya ke depannya juga, ini info aja sedikit, sebenarnya ke depannya juga bagus ya, kalau dilihat di belakang ini adalah fase 3 yang warnanya kuning, mungkin kamu bisa tunjukin pakai kerson nggak? yang warnanya kuning di bawah itu ya. Ini sekarang sebenarnya jasa marga sudah merencanakan untuk membuka akses tol baru di situ, dan itu persis berdampingan dengan kawasan fase 3 kita, itu yang disebut Jakarta Cikampek Selatan, dan sudah dimulai sebenarnya dari konstruksinya. Mudah-mudahan ini juga akan cukup ke depannya cukup baik buat kita ya, karena dengan begitu kita harapkan customer kita happy ya, dengan adanya dua akses, yaitu di sebelah utara dan sebelah selatan. Jadi itu hanya info saja. Terus next. Nah ini selain di sektor sebenarnya industrial sendiri, seperti diketahui, ini kita tidak masuk dalam konsolidasi kita, di mana kita ada joint venture untuk pergudangan, dengan Mitsui & Company Limited dan Fraser Property dari Singapura. Nah di sini ada land banknya 22 hektare, total ada 160 ribu square meter ya, yang sudah diutilize di Kerawang, dan buildingnya yang sudah ada sekitar 128.566 square meter, di mana okupansinya 92 persen. Jadi emang bisnis ini cukup stabil, meskipun mengalami sedikit penurunan, tapi boleh relatif stabil dibandingkan dengan bisnis-bisnis kita yang lain. Tenen-tenennya banyak di bidang logistik, FNB, FMCG, otomotif, dan lain-lain. Nah ini jadi okupansinya cukup stabil, turun sedikit di mana 9 bulan pertama 2019, 96 persen, dan 9 bulan 2020 ini mengalami okupansi penurunan jadi 92 persen. Oke, next is the construction business kita. Nah di sini kita lihat bahwa di 2020 ini konstruksi juga sebenarnya mengalami hard hit ya, dengan terutama delay daripada beberapa proyek, dan juga owner yang ingin menjaga cash flow mereka, agar nggak terpuruk ya dengan keadaan pandemik ini. Nah ini bisa dilihat dari kalau di tabel sebelah kiri itu kontrak on hand ya. Jadi di 2019 sebenarnya kita ada akhir 2019 4,4 bilion nilai kontrak on hand, di mana, tapi kita lihat bahwa kontrak baru yang didapatkan itu jatuh secara signifikan dari Rp1,8 triliun di tahun 2019, 9 bulan pertama, menjadi hanya Rp780 miliar. Nah ini yang disebutkan tadi bahwa banyak sekali yang tertunda ya dengan keadaan seperti ini. Jadi kalau kita bisa lihat kontrak on hand yang end of the period, itu turun drastis sekali ya, menjadi Rp2,5 triliun ya. Ini prinsipnya order book kita, itu turun dari Rp4,3 triliun menjadi Rp2,5 triliun. Jadi very significant juga ya. Beberapa kontrak yang kita dapatkan di sebelah bulan 2020 itu ada di sebelah kiri bawah, Lampung City Mall, North Wing Ayana Resort di Jimbaran, Bali, terus Mega Surya Mesh, sekolah di Semarang, dan lain-lain ya. Tempo Group ya, itu pharmaceutical yang berada di Cikarang, ada renovasi. Nah ini kita lihat bagaimana pandemi ini juga akan impact terhadap bisnis di konstruksi kita. Oke, next. Oke, kita kalau di hospitality, bisnis ini kita lihat yang tadinya cukup stable dan naik ya, di tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari 2015 ke 2019, sebenarnya kita growing at 5,5 persen. Tapi 2020 ini drop langsung, istilahnya mungkin ke 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, di mana revenue-nya turun sebetulnya 70 persen ya. Jadi kita drop 9 bulan pertama dari 600 miliar revenue-nya di tahun 2019, 9 bulan, menjadi 179 miliar di 9 bulan pertama tahun 2020 ini. Nah ini yang paling suffer emang sebenarnya adalah hotel kita di Bali ya. ada dua, yaitu miliar Bali dan Banyantri Bali, di mana even sampai bulan Oktober ini masih single digit ya, occupancy-nya single digit. Dan mereka year to date meskipun itu double digit, tapi trend-nya masih tetap nggak terlalu baik ya. Jadi kita lihat akan terus menurun sampai Desember tahun ini. dan recovery-nya tadi seperti saya sebutkan mungkin di second half of next year. Ya kalau bicara properti di Bali, mudah-mudahan waktu mulainya peak season di bulan Juli-Agustus bisa meningkat. Tapi jelas belum bisa tahun depan ini belum bisa balik kepada di tahun 2019. Jadi oke, itu keadaannya. Terus next. Apa ke depannya? Jadi kalau dilihat tahun, akhir tahun ini kontrak kita dengan Banyantri Resort ini habis ya. Jadi sudah Resort ini sudah beroperasi 10 tahun, dan kita sudah mulai negosiasi untuk rebrandingnya dengan operator lain, dan kita sudah menunjuk operator lain sebenarnya. Cuma sekarang masih dalam diskusi mengenai final kontraknya sama mereka, dan kontraknya akan berjalan 15 tahun ya. Dan di mana kita juga nanti tahun depan ini harus, karena operator baru, harus renovasi. Nah diperkirakan budget renovasinya antara 10 sampai 12 juta dolar. Jadi kita akan menjalani ini, mungkin akan memakan waktu yang lebih lama, karena kita tidak akan menutup resortnya. Untuk membiayai renovasi ini, kita akan terus tetap buka partially resortnya, dan diperkirakan sekitar 18 bulan sampai 24 bulan ya penyelesaian daripada renovasi ini. Karena kita tetap harus menjaga cash flow-nya, dan harus melihat juga aktivitas bisnisnya sendiri. Jadi kalau memang pick up, cukup bagus, dan mungkin kita, dan ada source, jadi source of renovation ini, capex-nya bisa kita dapatkan, baru kita speed up the renovation. Oke. Nah, jadi mungkin tadi kalau kita lihat itu semua a lot of bad news, and of course we all have not experienced this situation ya, pandemik ya. Ini after so many years, seratus tahun sekali ini sih istilahnya pandemik, resesi terjadi, tapi kita tetap nggak kehilangan, apa istilahnya, nggak kehilangan langkah juga. Di tengah-tengah pandemik ini, kita masih terus secara persisten pursue salah satu proyek kita yang nanti kita akan andalkan untuk 2-3 tahun ke depan sebenarnya ini. Dan kita sangat selain positif, bangga, dan juga yakin bahwa proyek ini akan menyumbang kontribusi yang cukup besar ke depannya, yang tadi seperti saya sebutkan, 2-3 tahun ke depan. Dan karena ini penuh dengan inovasi ya, kita bangga akan proyek ini. Jadi untuk diketahui, Subang ini license area-nya itu sekitar 2.700 hektare yang kita rencanakan untuk dikembangkan. Dan ini kira-kira kilometer 89 dari Jakarta dan 40 kilometer dari proyek port, Patimban port yang berada di utara daripada Subang Smart Politan. Subang Smart Politan itu brand yang kita nanti akan mengungkapkan di minggu depannya, dalam groundbreaking daripada proyek ini. Jadi kita lihat kenapa kita bangga dan kita positif, dan tadi saya bilang inovasi, karena ini kita ada vision ya, vision buat menyumbang dan juga legacy ke depan bagi grup perusahaan Surya Semesta Internusa, di mana kita ingin mempersembahkan suatu kota baru itu seperti apa realitasnya ke depannya. Dan kita tuh nggak takut untuk kota-kota baru lain, termasuk juga mungkin ibu kota baru yang di Kalimantan bisa mencontoh apa yang kita perbuat di Subang Smart Politan, meskipun Subang Smart Politan tetap menjadi kota industri ya. Tapi kita nanti bisa dilihat sedikit preview-nya ya mengenai detail daripada planning kita. Juga kita positif, jadi salah satu tadi yang disebut bahwa kita ini menunjang inovasi, smart and sustainability adalah itu kita lihat digitalization itu ke depan penting sekali dan membuat ekosistem yang baik bagi population yang berada di kota itu sangat penting. Tapi juga kita lihat di drive proyek ini kita bertekad terus dilanjutkan dan di launch event di tengah-tengah situasi seperti sekarang karena juga didukung oleh Undang-Undang Cipta Kerja juga. Jadi pemerintah ini kita lihat sekarang sedang giat-giatnya mempromosikan foreign direct investment ke Indonesia karena emang terbukti bahwa FDI ke Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain itu sangat rendah ya. Jadi kalau dilihat tahun 2019 saja cuma 1,8% dari GDP-nya Indonesia. Jadi sumbangannya sangat kecil sedangkan kalau kita lihat di negara lain apakah itu Singapura, Malaysia, Thailand, atau Vietnam itu di atas 20% sumbangan foreign direct investment ke negara-negara tersebut. Jadi kita masih dan maka dari itu kita harapkan ini tepat jadi momentum kita juga tepat untuk launching groundbreaking project ini. Oke, next sedikit detail juga preview dari project-project ini. Kita play dulu deh videonya katanya. Silahkan play the video untuk kasih preview apa sih yang kita buat di dalam hal ini. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ya, selagi menunggu untuk videonya di putar kami mengingatkan kembali lagi untuk Bapak dan Ibu apabila ada yang memiliki pertanyaan silahkan dimasukkan ke kolom Q&A nanti kita akan link untuk bisa kita bahas dengan Pak Yohanes. Terima kasih. Pak Yohanes mungkin untuk sambil menunggu apa mau coba dibahas beberapa Q&A Pak? Boleh aja. Tadi kan kita udah sempat bahas tentang yang hospitality industri dan construction bisnis ya. Hospitality yang udah turun yang cukup terdampak banget dari pandemi dan juga construction yang juga turun terdampak. Dan ini tadi ada pertanyaan Pak kalau misalnya untuk terkait construction ya. Itu tuh apakah saat ini terdapat kendala dalam hal billing customer Pak? Mungkin ada apakah trendnya ada perlambatan atau gimana dan gimana caranya menanggulangi hal tersebut karena lihat dari portfolio constructionnya NRCA sendiri kan itu banyak dari properti ya. sebenarnya ada sedikit good news ya kalau kita lihat tadi di bidang konstruksi yang seperti kita nyatakan ya sebenarnya kan kontrak baru yang diterima ini turun sangat drastis ya dari 1,7 triliun hampir jadi sepertiganya gitu ya 780 miliar jadi emang banyak penundaan dan lain-lain. Tapi sebenarnya di fourth quarter ini kalau dapat laporan dari manajemennya NRCA sebenarnya di bidang properti pun mulai kelihatan pergerakan meningkat dari apa namanya proyek-proyek yang beberapa property player ya developer sedang rencanakan. Jadi kita harapkan jadi mungkin tahun depan proyek-proyek ini terutama di Q2 tahun depan ini mulai terrealisasi itu satu hal jadi sebenarnya fourth quarter ini mulai ada pergerakan yang cukup signifikan kata mereka di bidang untuk tender-tender di bidang properti. Nah selain daripada itu sebenarnya kita juga lagi menunggu beberapa istilahnya infrastructure atau so-called apa namanya infrastruktur ini bisa terjadi di infrastruktur seperti tall road dan lain-lain dan tapi juga di bidang mining yang kita sebenarnya lagi juga kerjakan. Jadi mining terutama untuk nickel ya mining jadi kita sebenarnya juga sudah tahun kemarin early this year ya sudah menang sebenarnya mendapatkan proyek itu tapi diminta untuk JV terus rupanya proyeknya didelay ya padahal ini proyek cukup besar total investment mungkin diperkirakan about 2 billion ya di mining joint venture company ini dimana kita sebagai peserta dan sudah memenangkan sebenarnya jadi itu pun kita lihat tertunda mulai mungkin tahun depan di kuartal 2 kita lihat juga beberapa infrastructure seperti yang Pak Timban contohnya sebenarnya kan kita ikut juga disitu sebagai pemerakarsa dan dimana kita emang meminta NRC ini eventually will work on the project gitu ya yang joint venture dengan jasa marga nah ini kedelay semua semua karena pandemik ini tapi kita harapkan pemerintah akan bisa mulai tender ya apakah akhir tahun ini paling cepat ataukah kuartal ke-1 2021 tahun depan jadi sebenarnya construction is not so bad and we see if the pandemic situation improves next year I think kegiatan di bidang konstruksi akan membaik gitu maka kita tahun depan itu mungkin memproyeksikan cukup agresif juga kenaikan 20 kira-kira 20-30% di revenue-nya NRC-A oke ini videonya udah boleh diputar oke silahkan silahkan ya what's the future that you have in mind for us in the future all connections will be integrated imagine instant access to highways and high speed railways to sea ports and airplanes in the future you will be surrounded by a quality workforce one that creates limitless opportunities technology and nature will become one powered by smart and sustainable infrastructure the future is where workplace education for the next generation technology for your healthcare and the place where you and your loved ones relax are always close by pan 5 now that future is being built into one place one city pan 5 subang smartpolitan pan 5 made from future mendevelop kota ini secara smart dan juga tidak meninggalkan sustainability daripada keawasan tersebut. Jadi green sustainable development itu buat kita suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu leveraging on technology juga menjadi penting. Nah yang tidak kalah pentingnya adalah emang kita di sini menciptakan jadi kalau kerawang itu merupakan industrial estate, di sini kita benar-benar akan membuat, meng-create suatu city di mana ada perumahan, ada komersial, ada entertainment, ada lain-lain nanti kita jelaskan lebih lanjut. Jadi ideanya adalah untuk orang yang nanti tinggal di sini, bisa tinggal, bisa bekerja dan di situ nanti kita akan ada education center dan juga tadi seperti saya sebutkan entertainment ataupun shopping center dan lain-lainnya. Jadi kita kalau ini terrealisasi, ini direncanakan kira-kira 2023 mulai completion daripada fase pertama. Fase pertama itu nanti adanya nanti di Southern Part. Kita akan develop sebesar 400 hektare yang akan dimulai, sudah dimulai sebenarnya sebelum groundbreaking ini, preparation work-nya. Jadi kita memberikan suatu hal yang baru ya bagi customer kita dan juga bagi terutama seluruh population di Indonesia mengenai city of the future ya. Next. Nah apa sih ya yang kita offer? Berapa hal jelas seperti yang saya sebutkan, kita bercita-cita ya visionnya adalah meng-create suatu smart sustainable city, merupakan pioneer ya di bidang ini. Kita mau jadi pioneer dan kita emang kolaborasi. Jadi kita kolaborasi oleh, dengan even beberapa government state-owned enterprises juga dalam bidang ini yang ada di luar negeri, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Terus kita mau create, of course, livable place for the future. Kita create, tadi smart ecosystem yang juga nantinya akan ditambah dengan education, healthcare yang proper, juga business yang lead to industry 4.0. Because we want to give back, tadi seperti yang saya bilang, to society, building people's economy and as well as the future and social well-being of the people. And then, of course, there is technological aspect in the city development. Terus juga lokasinya cukup strategis, dan bisa interconnected kepada industrial township yang lain. And then, ini merupakan nanti visinya adalah merupakan benchmark bagi high-tech industry, even untuk kawasan industri-industri lainnya. And tadi kita akan bangun suatu smart city ya. Mungkin di sini juga kita, rencananya adalah, even we will have public transportation system, di mana menggunakan seperti autonomous vehicle ya, untuk public transportation. jadi, memang teknologi-teknologi canggih yang ke depan ini kita sudah install, nanti infrastrukturnya pun, meskipun pertamanya mungkin kita masih pakai 4G contohnya, tapi kita sudah menyiapkan juga infrastruktur untuk move ke 5G. Itu contoh-contohnya. Terus, next. Nah, kalau bicara lokasi sendiri, kenapa strategis subang? Kalau kita lihat itu, kita berada sekitar 89 km dari kota Jakarta. Dan, dari kawasan Kerawang yang kita miliki sekarang, kira-kira 30 km ya. Kalau dari pusat kota Cikarang 52 km, dan itu Tanjung Priok maupun kira-kira 100 km, Bandung 82 km. Nah, tapi yang penting adalah juga adanya, sekarang lagi dibangun Patimban Port ya, berada 40 km dari kawasan kita, kota Subang sendiri 20 km, terus Kartanjati International Airport sekitar 72 km, dan sentral Java sendiri kira-kira 159 km. Nah, di sini kita lihat bahwa sebenarnya Subang ini juga strategis karena dikepit oleh istilahnya beberapa infrastruktur yang nanti akan menghubungkan even Jakarta atau Surabaya, high speed train umpamanya, yang sekarang lagi dibangun sampai ke Bandung dulu. Tapi eventually dream-nya adalah kita bisa membangun suatu high speed train dari Jakarta, Surabaya, di mana nanti Jakarta-Subang kalau sudah terrealisasi bisa hanya ditempuh setengah jam naik kereta api, dan itu visionnya adalah menciptakan suatu greater Tokyo area. Jadi, kemungkinan Jakarta akan diperlebar selain Jabodetabek, bisa sampai ke arah Subang nantinya kalau terinterkoneksi oleh infrastruktur. Nah, padahal hari ini sudah ada tol Cipali yang menghubungkan Jakarta-Surabaya, dan kita lihat dengan adanya pandemik ini pun banyak traveler, domestic traveler yang sekarang memakai mobil ya, karena takut pesawat, even sampai ke Bali. Terus, jadi Cipali, little road, adanya port, adanya karta jati, dan ke depannya adanya high speed train, ini memungkinkan untuk Subang ini menjadi very strategic location. Dan tadi di bawah itu, seperti disebutkan juga, Subang kenapa? Karena labor force-nya sendiri, kita lihat UMR-nya masih sekitar di bawah 3 juta, jadi nggak kalah dengan di Jawa Tengah, terus kira-kira penduduknya ada 1,2 juta yang berumur di atas 15 tahun. Oke, next. Nah, ini adalah master plan kita, seperti yang tadi saya nyatakan, bahwa kita akan mendevelop 400 hektare pertama, yang di bawah adalah salah tempat dari Tau Cipali. Dan di situ yang development pertamanya juga, kita lihat, kita akan membangun juga sekaligus yang disebut Diamond Bay. itu adalah pusat kota daripada kota pertama kita ini, fase 1 ini, di mana di situ nanti akan ada mixed use juga ya, apakah itu entertainment, a place to live, tapi kita namakan ini innovation center, karena kita akan rencananya membawa beberapa sekolah kejuruan, juga universities from all over the place, agar kita bisa memprovide talent terhadap industri-industri yang ada di sekitar daerah sini. Jadi, itu rencananya, dan kita juga bangun itu Diamond Bay-nya sendiri sekitar 60 hektare. Oke, next. Tadi seperti saya bilang, tadi rencananya 2023 selesai. Ini Diamond Bay-nya sendiri, seperti saya sebutkan tadi, terdiri dari bisnis park dan office tower, hotel, apartment, education and research and development center, hospitals, medical facility, shopping center, team park, community facility, sport and entertainment. Jadi, pusat kotanya ini pun kita sudah mulai bangun, nanti juga ada central monitoring sistemnya akan berada di sini. jadi seluruh kawasan 2.700 hektare ini, karena ini smart city juga, akan terhubung oleh central control and monitoring sistemnya yang kita nanti ada. Itu kita akan bangun duluan juga dengan perkantorannya yang untuk kawasan ini agar nanti potensial tenant bisa mulai berkantor juga di sini. nah, tadi ini kita sudah mendapatkan dan perizinan-perizinan sedang diproses semua, terutama di kotanya sendiri. Jadi, KDB-nya cukup bagus, KLB-nya bagus, KLB plot rasionya 6 kali, KDB-nya 60 persen, maksimum tinggi bisa 100 meter. Jadi, ROE-nya kita bangun juga cukup lebar ya. selain daripada nanti Diamond Bay ini yang rencananya kita ada autonomous vehicle agar dari gedung ke gedung atau satu tempat ke tempat lain itu bisa dilakukan oleh robotic public transportation system. Nah, ini menjadi display area. Dan kalau kita lihat ini rencananya mirip seperti di Clarkie-nya Singapura ya. Karena di situ akan ada river, akan ada danau, orang bisa apa namanya istilahnya cycling on the water atau paddling di danau-nya sendiri, danau buatan. Oke, next. Nah, selain daripada South Center ini, ini untuk bisa membayangkan visi kita ke depan itu proyek ini kan kira-kira akan 20 tahun ya. Di di sebelah utaranya itu kita rencananya dan sekarang lagi memproses izinnya juga akan menjadikan ini special economic zone. Dan di dalam special economic zone ini kalau kita lihat koridor di East of Jakarta ini adalah untuk otomotif, kita rencananya akan ada suatu convention center, even museum, even nanti partly education, jadi apa namanya, university atau sekolah-sekolah pendidikan dari luar negeri bisa di sini, karena dengan adanya status special economic zone, permit untuk pekerja asing, untuk tinggal, dan lain-lainnya itu menjadi gampang, termasuk membawa tenaga ahli bidang kedokteran, dan lain-lain, menjadi gampang. dan ya ini museum otomotif adalah salah satu konsep yang kita sedang bikin juga agar ini menjadi bukan hanya entertainment, tapi juga pendidikan buat anak-anak bangsa kita ke depannya. Oke, terus di sebelah utaranya lagi, next, next, di sebelah utaranya lagi ini, nah ini potensialnya tadi yang saya seperti bilang, karena di depan kita ini ada kereta api ya, stasiun yang sekarang masih belum jalan, tapi rencananya kita mau minta agar itu ditingkatkan, dan kalau bisa nanti high speed train-nya pun bisa lewat di sini, makanya kita membuat tema suatu apa, festival gateway ceritanya, atau yang tadi saya mau bilang adalah seperti TOD ya, Transit Oriented Development, ini potensialnya cukup besar, dan kita temakan festival, karena ini merupakan nanti gateway-nya buat penduduk ataupun pekerja, ataupun population yang berada di township ini. Sekarang kita lagi masih juga membicarakan dengan government how to utilize this train station yang menghubungkan nanti Jakarta-Surabaya yang saat ini bisa sebenarnya yang banyak dipakai adalah Jakarta-Cirebon itu. Jadi itulah kira-kira vision kita ya. Nah, untuk bisa menunjang kesuksesan daripada kawasan industri kita Subang Smartpolitan ini, kita sebenarnya juga tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sudah memprakarsai tol ya, tol root yang dimulai dari kilometer 89 itu sampai ke Patimban Port. Nah, kalau dilihat dari map-nya itu kenapa ada orange, gambar orange yang gede? Sebenarnya kan karena ini designated sebagai kawasan industri di Subang. Total rencananya itu kira-kira ada 11.000 hektare dan kita sendiri hanya 2.700. Jadi penting sekali tol Patimban ini harus berada di sekitar kawasan industri yang nanti akan di-develop di Subang. Nah, ini kira-kira panjangnya 37,7 kilometer dan diperkirakan biayanya sekitar 6 triliun tapi kita ada berita baik bahwa ini akan bisa sudah diusulkan oleh PUPR untuk menjadi proyek nasional juga. Oleh karena itu pembebasan lahannya nanti akan dilakukan oleh pemerintah jadi dapat support dari pemerintah dan ini diperkirakan akan jadi juga 2023 semuanya jadi kawasan kita yang south mulai terdevelop dan mulai operation 2023 kita perkirakan toll roadnya 2023 dan fase 1 Patimban Patimbannya sendiri pelabuhannya juga diperkirakan akan 2023 nah fase satunya itu apa Patimban Port itu terdiri dari sekitar 1,5 juta ton T.E.U dan car terminalnya sendiri mestinya sudah selesai juga jadi car terminal untuk menampung sekitar 600 ribu mobil dan 1,5 juta T.E.U untuk kontainer disitu adalah 2023 dan ini bisa bagus sekali karena bisa menunjang juga kawasan industri di Kerawang sampai dengan Cikarang maupun di sekitar even Bandung, Cirebon Mancalengka dan lain-lainnya gitu dan kapan kita lagi masih menunggu untuk pemerintah kementerian melakukan tender dari Patimban Port ini paling cepat mungkin di kuartal keempat ini tapi kami memperkirakan mungkin di kuartal 1 ya karena melihat masih ada terjadinya pandemik yang di Indonesia ini masih cukup tinggi ya sehari-harinya nah ini tadi seperti saya bilangkan 2023 jadi kita konservatif sedikit disini operasinya di 2024 meskipun apa namanya itunya saya sih 2023 keinginannya nanti jadi itu detailnya apa lagi next jadi sudah sampai ini presentasi saya yang terakhir ya jadi summary-nya emang keadaan emang tidak terlalu bagus ya di bisnis kita untuk tahun 2020 ini dan saya juga perlu ingatkan mungkin sampai first half 2021 juga bisnis masih tetap slow ya kalau kita lihat mungkin bisa mulai bisa mulai bisa mulai membaik di second half of 2020 nah tapi kita tidak takut atau tidak diter dengan keadaan situasi seperti ini karena kita ada satu proyek andalan dan kebanggaan buat kita semua adalah Subang SmartPolitan yang akan menunjang bisnis kita di 2-3 tahun ke depan terus sedangkan di Construction Arm sendiri seperti yang tadi saya sebutkan keadaan fourth quarter sudah membaik dan hopefully 2021 akan lebih baik dan hopefully juga infrastruktur ini mulai jalan ya termasuk tadi infrastruktur di bidang mining mulai jalan karena ini proyek-proyek gede dan investasi luar negeri juga terus hospitality sendiri kita lihat mungkin recovery-nya terjadi baru 2022 2023 maka oleh karena itu kita harus tetap menjaga cash flow di hotel kita dan harus berinovasi dari segi marketing sales-nya sendiri nah di Subang sendiri kita lihat kedepannya ini juga beberapa seperti tadi saya sebutkan kolaborasi-kolaborasi yang kita lakukan apakah dengan state-on enterprise dari Indonesia sendiri maupun state-on enterprise dari negara-negara lain maupun trading companies big trading companies dari negara lain kita kolaborasi karena kita merasa nggak bisa sendiri tapi kalau ini semua terjadi ya kita melihat recurring income dari SSIA Group juga akan membaik ya terutama karena ini suatu major investment ya apakah itu di bidang air di bidang listrik di bidang teknologi telekomunikasi dan lain apakah di bidang healthcare atau education dan digitalisasi dari suatu kota baru jadi very excited and hopefully you all can still support us now and in the future thank you very much terima kasih presentasinya Pak Yohanes presentasi yang sangat baik sekali mungkin kita bisa masuk ke sesi pertanya jawab cuma mungkin untuk keterbatasan waktu kita tidak bisa menanyakan sebuah yang telah masuk dan beberapa juga tadi sudah ada yang sudah dijelaskan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut jadi mungkin saya akan sortir mungkin pertanyaan yang terkait dengan Subang Smart Poly dan Subang ada pertanyaan dari Bu Dwi Niken Pari tadi marketing sales sudah ya sudah dijelaskan mengenai yang Subang kawasan industri Subang apakah sudah ada calon membeli yang menunjukkan komitmennya mungkin ini seperti inquiry dan apakah ada calon bayar dari luar negeri dan juga kalau ada komitmen bayar berapa hektare kira-kira yang mereka tunjukkan interestnya itu gitu Pak oke kita untuk Subang sendiri sih kita sangat ya tadi seperti saya bilang positif sebenarnya kalau di dalam kita lagi dalam proses business planning juga ya jadi rencananya tahun depan kita marketing salesnya sebenarnya di dalam outlook kita akan meloncat cukup banyak karena kontribusi dari Kerawang sendiri diperkirakan sekitar 20 hektare ini tambahan informasi saja dan dari Subang sendiri kita perkirakan 40 hektare itu jadi total tahun depan marketing sales bisa 60 hektare nah apakah sudah ada komitmen karena ini proyek masih baru belum tapi inquiries atau calon-calon yang sudah menanyakan itu di Subang itu rupanya very enthusiastic sangat baik kalau kita lihat dan ini hampir ratus kalau bicara sih sebenarnya ratusan hektare jadi kita lagi bicara intensif kita lagi juga mengusulkan lokasi-lokasi buat mereka dan lain-lain dan industri ini ada yang merupakan limpahan dari Cina jadi emang diversifikasi kalau saya bilang bukan bukan relokasi ya kalau dari Cina karena pemerintah selama ini kan memberitahunya kan relokasi tapi menurut saya sih lebih ke diversifikasi karena melihat US sama China relationship ini akan meskipun pemerintahannya ganti pun dari Trump ke Biden tapi polisinya menurut saya akan sama menurut kita ya akan sama dimana US China merupakan rivalry dan US ini sangat apa ya sangat apa persisten dalam mendorong agar supply chainnya yang ke US market itu mereka minta untuk tidak berada di Cina nah ini kita dapat Indonesia of course bukan hanya Indonesia tapi Vietnam yang kita tahu dapat lebih banyak customer-nya terus juga Singapura Malaysia dan Thailand ada dua juga yang masuk ke Filipina tapi Indonesia adalah inquiry seperti ini dan kita lagi bicarakan di bidang ya tadi supply chain dan dari Cina kita lihat dari Korea juga di bidang chemical jadi kita lagi diskusikan juga dan lain-lain lah dari even dari US maupun dari Eropa jadi sebenarnya cukup entusiastik dan ini kan kita juga belum mulai ya marketing salesnya tapi orang sudah mulai dengar nah dengan tanggal 18 ini kita akan groundbreaking ini akan disiarkan ke seluruh dunia makanya jam-jam tertentu juga karena kita melihat jam-jam di apakah di Amerika di Eropa dan lain-lain itu agar mereka juga bisa ikut serta dan kita banyak dibantu juga oleh pemerintah dari Singapura juga ya sebenarnya jadi makanya kita positif lah jadi kalau spesifik tahun depan 20 hektare akan dari Kerawang 40 hektare dari Subang tapi dalam hati saya mudah-mudahan di second half kalau mereka bisa berkunjung ke Indonesia akan lebih kita bisa exit the target lah gitu oke Pak juga untuk selanjutnya itu untuk dari dampak UU Cipta Kerja ya atau Omnibus Law itu gimana ke pandangan Bapak dampaknya terhadap SSEA dan juga mungkin apakah itu bisa menggenjot penjualan lahan industri tahun depan Pak kalau saya bilang saya positif seperti tadi saya sebutkan di awal karena saya lihat balik ke 2009 jaman SBY 2009-2010 dimana pemerintah mulai mendorong FDI waktu itu dengan macam-macam tax incentive terutama waktu itu dan kita lihat industrial estate itu merupakan salah satu yang paling cepat yang pertama lah kalau boleh di cycle-nya di bidang real estate ini cycle pertama itu di industrial estate karena FDI dimana 2010-11-12-13 itu terjadi lonjakan permintaan industrial estate terutama dari otomotif kalau kita lihat ini mirip kejadiannya jadi kita berada di 2009-nya lah yang baru dicanangkan tahun 2009 dan itu efeknya akan 2-3 tahun ke depan jadi kita positif emang masih banyak kekurangan di omnibus law sendiri kita sendiri juga cukup aktif untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah apakah itu dari kadin apakah dari langsung juga dari beberapa kementerian dan lain-lain atau apindo segala ya oke ada juga pertanyaan Pak dari Ibu Desi Lapagu jadi berapa perkiraan offering price lahan industri di Subang dan juga berapa ekspektasi gross margin yang dapat diperoleh juga mungkin lanjut masih di Subang juga dan di seluruh perusahaannya berapa capex yang akan disiapkan tahun depan dari Ibu Benek Dikta dan dari mana pendanaannya apabila dari obligasi kira-kira akan prosit berapa mengenai price sama gross margin sekarang ini kita sudah menawarkan ya emang tadi seperti saya bilang kita sudah ada beberapa inquiries yang meminta penawaran tertulis dari kita jadi kita sekarang ini buka antara 1,3 sampai 1,4 juta per meter persegi 1,4 juta per meter persegi jadi kira-kira 100 dolar dulu itu itu asking price kita of course they can still negotiate we have a bottom price marginnya tetap bagus kita masih memperkirakan sekitar gross margin masih tetap sekitar 60% even if it is sold at lower price tetapi target yang 60% ini menjadi target kita internal di bidang gross margin nah kalau capexnya sendiri tahun depan sebenarnya kita kira-kira akan spend tapi paling besar ya di industrial estate-nya sendiri karena kita masih melakukan land acquisition masih melakukan development land grading dan lain-lain itu sekitar dan ya dan tadi Mbak Nyantri karena kita ada operator baru jadi kira-kira kita sekitar 750 miliar ya capex kita in total terutama terutama di industrial estate kita dan di tadi Banyantri itu yang untuk tahun depan dan kita sebenarnya untuk industrial sendiri masih ada line dari IFC ya International Financial Corporation yang kita akan draw down pada tahun ini sekarang lagi dibicarakan itu masih ada 50 juta US dollar sekitar 700 miliar sisanya nanti dari internal cash flow demikian kalau soal capex Pak kalau untuk di Subang sendiri seberapa jauh sih Pak keterlibatan NRCA terhadap pembangunan Subang itu Pak wah itu good question justru ini adalah jadi kita tahun ini di dalam grup internal sendiri kita terus dari parent company sendiri melakukan atau mencanangkan agar sinergi ini merupakan satu hal yang sangat penting jadi NRC adalah nanti akan yang ditunjuk untuk dalam hal ini pembangunan Subang sendiri dan mereka sudah mulai ya sudah mulai melakukannya kedepannya ya sinergi antara grup anak perusahaan kita ini kita akan teruskan dan tingkatkan dan juga NRC kita harapkan nanti juga kalau apabila kita dapat jalan tol patimbannya itu akan mengerjakan juga sebagian daripada jalan tol tersebut yang perkiraannya tadi saya bilang sekitar 6 triliun itu termasuk semuanya IDC pembebasan lahan dan lain-lain mungkin last question Pak karena keterbatasan waktu industri spesifik apa Pak yang diharapkan SSEO untuk menjadi anchor tenant di industri Subang nanti Pak jadi kita sebenarnya mengincar tetap otomotif kita lihat adalah yang salah satu nanti andalan kita otomotif tapi kita harapkan disitu ada teknologi baru apakah itu EV elektronik electric vehicle ataupun derivatifnya dari situ terus of course green technology seperti solar panel dan lain-lain juga termasuk FMCG kita juga coba menarik FMCG precision manufacturing jadi precision manufacturing ini sebenarnya banyak diambil oleh Singapur dan Malaysia selain daripada ketiga Vietnam tapi Indonesia ini terbelakang kita juga lagi giat-giatnya precision manufacturing dan juga pharmaceutical dan even nanti biotech karena smart sustainability ini penting buat kita jadi di bidang-bidang itu meskipun kita lagi bicara juga chemical related industry tapi yang green yang clean industry jadi those are the seven areas that we are aiming at dan kelihatannya pasarnya masih cukup bagus terutama limpahan dari China dari Taiwan dari Korea Jepang Jepang oke pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk mungkin ada terakhir sedikit ada dari ibu Miming owner dan founder kita justru tadi saya bilang sangat positif karena disitu ada mengenai undang-undang tenaga kerja yang diperbarui yang sebenarnya investor asing kan kurang suka lah ya terus juga mengenai pekerja asing yang tadinya dilimited sekarang lebih dibuka dan lain-lain lah ya menurut saya sih positif cuman memang nanti kedepannya nih dari segi Menku Equin ya yang in charge untuk bikin undang apa nanya peraturan derivatif dari masing-masing ini kita harus lihat juga dan kita harus kasih masukan sebenarnya jadi kita sendiri sudah bergerak juga di apakah lewat KADIN apakah lewat APINDO atau lewat langsung juga ke kementerian dari kementerian perindustrian maupun kementerian Equin ya jadi kita sudah bicara juga sama mereka memberikan masukan-masukan juga bagaimana supaya lebih jelas di peraturannya itu terutama di mana masih ada beberapa kekurangan yang tidak jelas jadi ya kita semua harus saya pikir kita semua harus berbicara dengan pemerintah ya untuk memastikan it is a good regulatory and policy drive gitu loh for the country kayak tadi FDI di Indonesia cuma 1,8% dari GDP it's very small compared to what happened in other countries so we need this gitu loh so do you expect demand daripada your industrial estate itu bisa juga bertambah tahun depan dengan positif ini dan masih banyak akan transaksi you anticipate that penjualan plan daripada I think so I think so this is similar to 2009 yang tadi saya sebutkan di mana SBY waktu itu kan mencanangkan Indonesia harus menjadi reindustrialized Indonesia waktu itu SBY 2009 mulai aturannya dicanangkan untuk tax incentive dan lain-lain dan di sure enough 2010 11 12 13 industrial sebagai leading sector ya dari property real estate duluan dia naik dan diikuti oleh yang lain sektor yang lain kayak komersial residential dan lain-lain gitu malls jadi ini similar like decade ago 10 tahun lalu yang kita lihat 11 tahun yang lalu jadi Citibank recover you do you anticipate share yang sekarang ini 530 back to at least beating 700 i i can i don't know i can comment you know better oke well anyway thank you so much ya john thank you very much and you have a strong balance sheet company in your company to further flourish and the share will do well thank you thank you join join with us thank you time from SSIA Pak Yohanes and all the team hope you success always hope you success in the project in Subang Smart Politan Selamat sore kita akhiri webinar hari ini terima kasih terima kasih